Kasus misterius yang tidak terungkap memang sering bikin penasaran. Apalagi kalau kasusnya berhubungan dengan makhluk takasat mata. Di siang hari pada tahun 1966, seorang remaja bernama Jorge da Costa Albes sedang bermain layangan di sebuah bukit. Bukit bernama Bintem di kota Niteroi, Rio de Janeiro, Brazil. Jorge menemukan dua pria dewasa yang terbaring di atas rumput. Menggunakan baju jas yang sangat rapi, dilapisi lagi dengan jas hujan, dengan posisi kedua tangan berada di belakang kepala. Lalu, bagian mata mereka ditutupi semacam topeng yang terbuat dari timah, sejenis logam berat. Meskipun terlihat seperti sedang tidur santai, tenang, dan tidak memiliki luka apapun, dua pria ini ternyata sudah meninggal dunia. Begitu dilaporkan ke polisi, pihak kepolisian memutuskan untuk menunda penyelidikan. Karena untuk mendaki bukit, membutuhkan waktu yang lama dan jalanannya curam, sedangkan langit sudah gelap. Jadi, untuk menghindari bahaya, polisi baru datang ke TKP besok harinya. Pagi itu, begitu polisi sampai di TKP, ternyata sudah ada banyak reporter dan jurnalis. Polisi tahu kenapa, karena kasus ini bukan kasus biasa. Karena jenazah yang menggunakan topeng seperti ini, juga pernah ditemukan 4 tahun sebelumnya. Inilah salah satu kasus paling misterius yang diberi nama The Lead Mask Case. Welcome to Ruang Gelap. Kedua pria yang ditemukan meninggal bernama Manuel Pereira de Cruz dan Miguel Jose Biana. Manuel dan Miguel sama-sama bekerja sebagai teknisi mesin, khususnya televisi. Mereka sama-sama tinggal di kota Campos dos Goiktakates, sorry kalau penyebutannya salah, yang jaraknya bisa dibilang sangat jauh dari tempat lokasi jenazah mereka ditemukan. Pada tanggal 17 Agustus 1966, pas banget hari kemerdekaan Indonesia ya. Tiga hari sebelum mereka ditemukan meninggal, Miguel dan Manuel pergi dari rumah untuk membeli barang elektronik dan mobil bekas ke Sao Paulo. Mereka berdua membawa uang sejumlah 2-3 juta kruteiro. Sekitar jam 9 pagi, mereka diantar oleh teman mereka yang bernama Eltheo Gomez ke stasiun bus. Eltheo sempat mau mengantar mereka sampai dalam, sampai mereka naik kereta. Tapi Manuel dan Miguel menolak. Mereka menyuruh Eltheo langsung pulang aja. Jadi terakhir kali Eltheo cuma bisa melihat Miguel dan Manuel masuk ke dalam stasiun bus. Nah ternyata Miguel dan Manuel bohong. Mereka nggak naik kereta menuju Sao Paulo, tapi malah menuju kota Niteroi yang terletak agak terpencil di kawasan Rio de Janeiro. Dan di dalam bus, secara nggak sengaja Miguel bertemu dengan keponakannya. Keponakannya bingung, ngapain Miguel ke Niteroi? Dijawab oleh Miguel, dia mau beli mobil bekas. Keponakannya nggak percaya. Masa iya naik bus selama 5 jam ke kota terpencil cuma untuk beli mobil bekas? Miguel akhirnya mengaku. Dia bilang, sebenarnya aku bukan mau beli mobil bekas, tapi karena misi rahasia. Aku nggak boleh ngomong ke siapa-siapa sekarang, Tapi aku janji, kalau aku sudah sampai rumah, kamu bakal percaya dengan roh. Menarik ya? Begitu Miguel dan Manuel sampai di Niteroi, mereka mampir ke toko elektronik. Tapi mereka nggak membeli apapun. Cuma masuk sebentar, terus keluar lagi. Awalnya polisi mikir, oh mungkin barang yang mereka cari nggak ada di toko. Tapi kata penjaga toko, Miguel dan Manuel ini sama sekali nggak nanya apapun ke dia. Cuma masuk, terus keluar. Nggak masuk akal banget nggak sih? Ibaratnya udah jauh-jauh naik bus 5 jam datang ke toko. Masa iya mereka nggak mau beli apa-apa? Karena hujan, Miguel dan Manuel sempat mampir sebentar ke sebuah toko pakaian. Mereka membeli satu set jas hujan. Keduanya kelihatan gelisah dan buru-buru banget. Saking buru-burunya, waktu keluar dari toko, mereka tuh lari di tengah hujan. Nggak sempat pakai jas hujan yang udah mereka beli. Polisi kira, oh mungkin Miguel dan Manuel buru-buru karena udah janjian dengan pemilik mobil bekas. Tapi anehnya, Miguel dan Manuel nggak beli mobil bekas sama sekali. Mereka malah masuk ke dalam bar. Miguel sempat membeli air putih kemasan. Dan waktu itu bartendernya ingat. Miguel kelihatan gelisah, ngeliat jam terus, dan agak buru-buru. Tapi, Miguel masih minta nota. Nah, diberhasil waktu itu, ada sistem daur ulang botol. Jadi, kalau Miguel mau mendapatkan uang depositnya, dia harus mengembalikan botol dan nota ke bartendernya lagi. Yang berarti, Miguel ada niatan untuk balik lagi ke bar, supaya bisa ngambil duit deposit. Sayangnya, nggak ada saksi yang melihat Miguel dan Manuel keluar dari bar. Tapi, ada saksi yang melihat mereka berdua berada di pinggir kota. Naik ke dalam mobil jeep bersama tiga orang tak dikenal, yang lalu menuju bukit. Dan inilah terakhir kali mereka terlihat sebelum ditemukan meninggal dunia. Saat jenazah Miguel dan Manuel diperiksa oleh polisi, jumlah uang yang ditemukan pada tubuh mereka tidak sampai 2 atau 3 juta. Jadi, polisi sempat menyimpulkan mungkin ini kasus perampokan yang berujung. Tapi, di tubuh mereka sama sekali nggak ada luka. Kalau dipikir-pikir, pelaku perampokan nggak mempersiapkan rencana sematang ini. Anehnya lagi, jenazah Miguel dan Manuel nggak diganggu oleh hewan sama sekali. Bahkan, burung pemakan daging juga nggak mengerubuti tubuh mereka. Jadi, kalau bukan perampokan, apakah mereka bukit? Kalau iya, ngapain Miguel nyimpen nota botol minuman? Dan ingat, Miguel bilang ke keponakannya, dia bakal pulang ke rumah. Botol air yang sudah kosong juga ditemukan di sebelah tubuh Miguel. Nah, ditemukan juga sebuah catatan. Di halaman pertama, ada tulisan rumus penghitungan kekuatan listrik. Dan ada beberapa kode elektronik lain juga. Di halaman kedua, ada tulisan, quote, Minggu, satu tablet setelah makan. Senin, satu tablet sebelum makan. Selasa, satu tablet setelah makan. Rabu, satu tablet sebelum waktu tidur. End quote. Catatan ini aneh, karena Miguel dan Manuel nggak sakit apapun dan mereka nggak ada yang makan obat. Lalu, di halaman ketiga, lebih aneh lagi. Ada tulisan, quote, 16.30 di tempat yang disepakati. 18.30 menelan kapsul. Setelah berefek, lindungi logam, tunggu sinyal topeng. End quote. Tulisannya ini emang aneh. Kayak cepat-cepat dicatat sambil mendengarkan instruksi seseorang. Kalau dipikir-pikir juga, ngapain Miguel dan Manuel pakai topeng dari timah? Mereka nggak bisa ngeliat apa-apa loh. Polisi menyelidiki kembali kasus yang terjadi 4 tahun sebelumnya. Saat seorang teknisi ditemukan meninggal di atas bukit, memakai topeng timah, dan meminum pil terlarang. Mirip banget dengan kasus Miguel dan Manuel. Alasan pria ini meninggal dengan kondisi yang sangat aneh, karena dia berusaha untuk menangkap sinyal radio dan TV menggunakan kepalanya sendiri. Jadi, semacam eksperimen. Dan polisi yakin, eksperimen ini ada hubungannya juga dengan kematian Miguel dan Manuel. Kebetulan juga, ketiga-tiganya sama-sama menganut spiritisme atau kepercayaan roh. Agama dengan penganut terbanyak ketiga di Brazil. Secara umum, agama ini percaya bahwa setiap makhluk hidup memiliki roh, dan jika sudah meninggal, rohnya akan keluar, lalu bereinkarnasi dan masuk ke dalam tubuh lain. Saat rumah Miguel dan Manuel digeledah untuk mencari petunjuk lebih lanjut, ditemukan sebuah buku spiritualisme. Dan ada beberapa kalimat yang ditandai. Salah satunya tulisan Intense Lunacity Spirit dan Toppeng. Lalu, muncullah saksi baru. Seorang ibu dan ketiga anaknya yang sempat melihat sebuah objek berwarna oren, membentuk lingkaran api, dan mengeluarkan cahaya biru di dekat bukit tempat Miguel dan Manuel ditemukan. Cerita ini lalu dimuat ke koran, dan satu persatu warga melaporkan bahwa mereka menyaksikan panorama yang sama. Tapi gak ada yang berani bilang karena takut dianggap gila. Polisi kembali menginterogasi Elsio. Elsio akhirnya mengaku bahwa sebenarnya, dia, Miguel, dan Manuel adalah anggota sekte rahasia spiritualisme. Dan mereka sedang melakukan eksperimen rahasia. Yaitu, eksperimen untuk melakukan komunikasi dengan penghumi planet Mars. Mereka percaya kalau di planet Mars memang ada kehidupan, berarti ada roh yang bisa mereka ajak berkomunikasi. Jadi, mereka membangun semacam mesin yang bisa menghantarkan gelombang. Mereka lalu pergi ke pantai, dan mencoba mengirimkan sinyal ke roh di luar angkasa. Ternyata, mereka berhasil mendapatkan dua sinyal, tapi entah sinyal siapa dan dari mana. Lalu, turun sebuah objek dari langit. Sayangnya, mesin buatan mereka meledak, dan objek tadi langsung naik lagi dan menghilang. Peristiwa ini disaksikan oleh banyak orang sampai masuk koran. Ceritanya makin aneh, kan? Oke, sekarang mari kita masuk ke teori. Dari penemuan-penemuan tadi, ada banyak spekulasi tentang sebenarnya apa sih yang terjadi pada Miguel dan Manuel. Teori pertama adalah Miguel dan Manuel meninggal karena melakukan eksperimen mereka sendiri. Para ahli penganut spiritisme percaya, kalau mata bisa menangkap gelombang cahaya, kalau HP bisa menangkap gelombang sinyal dan radio, mungkin otak kita juga bisa menangkap sinyal yang belum teridentifikasi. Semacam kemampuan telepati. Itulah kenapa Miguel dan Manuel berusaha berkomunikasi dengan alien lewat frekuensi gelombang yang sangat tinggi. Mereka juga sengaja mengonsumsi obat-obatan terlarang supaya bisa dengan mudah masuk ke alam bawah sadar yang memudahkan mereka untuk bisa berkomunikasi dengan hal-hal spiritual. Nah, gelombang yang katanya akan otak mereka terima memiliki frekuensi yang sangat tinggi dan memiliki cahaya yang sangat terang. Itulah kenapa mereka membuat topeng timah sendiri untuk melindungi mata mereka. Tapi mungkin dalam proses eksperimen ini ada sesuatu yang salah. Meskipun tidak bisa dijelaskan apa yang salah, yang jelas kesalahan ini malah membahayakan nyawa mereka sendiri. Teori kedua adalah bahwa keduanya menjadi korban kejahatan. Tiga orang yang mengajak mereka naik ke dalam mobil jeep sebenarnya adalah penipu. Bisa jadi tiga orang ini sebenarnya perampok biasa. Tapi kalau melihat cara Miguel dan Manuel meninggal, kemungkinan besar tiga orang ini adalah penipu yang menawarkan eksperimen abal-abal. Padahal ujung-ujungnya mereka memberikan pil beracun. Sayangnya waktu itu belum ada teknologi yang bisa membuat ahli melakukan tes toksikologi di dalam tubuh Miguel dan Manuel sehingga kita nggak tahu apakah mereka berdua memang diracuni atau tidak. Miguel dan Manuel mengira pil ini cuma pil biasa. Jadi mereka minum tanpa mengetahui bahwa mereka sudah ditipu. Dan teori terakhir, teori yang sebenarnya paling tidak masuk akal, tapi mungkin ini yang diinginkan oleh Miguel dan Manuel. yaitu bahwa eksperimen mereka berhasil. Keduanya berhasil melakukan kontak dengan penghuni Mars, lalu roh mereka tidak ingin kembali lagi ke bumi. Meskipun teori ketiga ini terdengar sangat tidak mungkin, tapi keluarga Miguel dan Manuel berharap, keduanya memang meninggalkan bumi dengan tenang dan dengan keberhasilan. Itulah kasus The Lead Mask Case. Kalau menurut pendapat kalian sendiri, lebih ke teori yang mana? Atau kalian punya teori sendiri? Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Kalian juga bisa follow Instagram kita di sini, dan TikTok gue di sini. Lebih dan kurang, gue mohon maaf. Thank you so so much untuk kalian yang udah nonton Ruang Gelap, yang udah mendukung Ruang Gelap, dan untuk kalian yang baru di channel ini, hai, salam kenal. Kalau kalian mau request kasus, silahkan tulis di kolom komentar bawah, atau email ke misteriruanggelap at gmail.com. And I'll see you guys soon in the next video. Please, 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 please stay safe, take care, and stay alive. Terima kasih telah menonton!